Terima kasih 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 muda dari seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Sampai tahun lalu sudah ada 920 alumni penerima Biasiswa Seni dan Budaya yang berasal dari 44 negara. Ini semuanya dikembangkan sejak zaman sebelumnya, berkembang pesat pada zaman Buta Besar Aldusra menjadi Direktur, kemudian kami mewarisinya. Hingga saat ini kami membantu untuk mengembangkan di enam sanggar yang ada di Jogja, Banyuwangi, Sumatera Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Ini adalah salah satu upaya bagaimana kami di Kementerian Luar Negeri turut bertanggung jawab di dalam melestarikan warisan-warisan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian juga memberikan Biasiswa Dharma Siswa dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Biasiswa ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun 1974, sehingga banyak sekali para pemuda dari berbagai negara yang memahami Indonesia. Tadi seperti yang sudah disebutkan, experiencing Indonesia dari berbagai pemuda yang berasal dari banyak sekali negara. Nah kemudian KBRI di berbagai negara juga selalu aktif seperti tadi yang kita sampaikan, melakukan kegiatan-kegiatan seperti pameran, festival budaya, dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan yang bisa untuk melestarikan seni dan budaya Indonesia tadi. Karena waktunya singkat, mungkin ini berikutnya adalah slide yang terakhir, agar nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Kita sampaikan bahwa diplomasi budaya yang dilakukan oleh KBRI dan diaspora Indonesia merupakan bagian dari upaya melestarikan warisan budaya Indonesia. Bapak dan Ibu, adik-adik, teman-teman semuanya, tentu ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, selalu dilakukan dari waktu ke waktu dan dikembangkan sesuai dengan zaman, sehingga budaya yang lahir, budaya yang berkembang akan terus menjadi suatu budaya lestari yang akan membedakan kita, bangsa Indonesia, dengan bangsa-bangsa lainnya. Jadi sebagai generasi muda dan juga sebagai bagian dari pemerintah Republik Indonesia, berbagai KBRI dan Kementerian Luar Negeri selalu turut memikirkan bagaimana kita melestarikan dan mengembangkan warisan budaya yang kita miliki, baik warisan budaya yang tangible maupun yang intangible. Tahun terakhir kami juga turut mendukung ketika dari wilayah Sumatera Barat mengajukan bekas tambang sawah luntuh menjadi bagian dari warisan budaya yang diakui oleh UNESCO, dan kami dari perwakilan juga terus mendukung ketika pencak silat diusulkan menjadi bagian dari warisan budaya juga yang pemilihannya atau peresmianya dilakukan di Kolombia pada tahun lalu. Nah ini adalah bentuk-bentuk upaya sehingga warisan budaya Indonesia bisa diakui oleh UNESCO. Dengan demikian maka warisan tersebut tidak akan bisa diklaim oleh negara lain dan tentu akan dibantu di dalam proses pelestariannya. Kira-kira demikian secara singkat berbagi informasi saat ini dengan kesimpulan bahwa di KBRI, KEMLU, dan juga di berbagai konsulat Indonesia semuanya turut berpartisipasi di dalam mengembangkan dan mendukung warisan budaya tidak saja dalam sehari-hari, tetapi juga ketika diusulkan ke UNESCO sehingga diakui oleh dunia internasional. Slide terakhir, mohon di slide terakhir. Terima kasih, spasibo. Demikian paparan singkat dari kami. Mungkin nanti akan ada berbagai pertanyaan, tanya-jawab kami persilahkan. Terima kasih Pak Ferry, selamat pagi dan selamat siang waktu Indonesia. Terima kasih Pak Aziz. Paparan beliau tadi bisa menggambarkan bagaimana Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri, KBRI, KJRI, dan KRI melaksanakan promosi-promosi budaya dan melestarikan kebudayaan kita di luar negeri. Paparan berikutnya kita sambut Ibu Frida Amran. Beliau adalah seorang antropolog, etnohistorian, dan juga seorang penulis. Lahir di Palembang. Menurut beliau, pengakuannya lebih dari setengah abad yang lalu. Tinggal di Belanda juga sudah lama. Lebih dari seperempat abad yang lalu, lebih dari 25 tahun. Namun, rasa cintanya kepada Indonesia sangat tinggi dan terus ingin berbagi kepada Indonesia. Ibu Frida, kami persilahkan waktu 15 menit. Terima kasih. Selamat pagi Belanda, Adis Ababa, dan Rusia. Selamat siang Indonesia. Salam sejahtera untuk Ibu-ibu, Bapak-Bapak, Handai, dan Taulan yang menyempatkan diri untuk hadir di sini. Nama saya Frida Amran. Saya adalah warga negara Indonesia yang memilih untuk pindah dan tinggal menetap di negeri Belanda demi cinta. Kini hampir separuh umur saya sudah dihabiskan di negeri mantan penjajah ini. Beberapa waktu lalu, ketika Inewa Waruntu dari Stichting Hibiskus meminta saya berbagi cerita dalam webinar ini, saya terdiam sejenak. Sumpah pemuda, memang 28 Oktober setiap tahun, dimanapun saya berada, saya teringat pada peristiwa itu. Tetapi apa sebenarnya makna sumpah pemuda untuk saya pribadi? Sebelum menjawab pertanyaan ini, Oh sebentar, saya lupa. Pak Chris nomor satu, Pak Chris. Indonesia and being Indonesian, atau Indonesia dan Keindonesiaan. Apa makna sumpah pemuda untuk saya pribadi? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengajak Anda sekalian kembali ke masa lalu, 92 tahun yang lalu. Ketika itu Jakarta masih disebut Batavia. Pada tahun 1928, Belanda sudah berkenan membuka kesempatan bagi para inlanders, atau pribumi, untuk menempuh pendidikan tinggi. Di Batavia sudah ada Stovia, yang merupakan singkatan dari School for Upliding and Indische Artsen, Sekolah Kedokteran. Juga sudah ada Res Hokus School, Sekolah Tinggi Hukum, dan Sekolah Tinggi Botani di Batavia. Ketiga centers of excellence itu terdapat di daerah segitiga, di antara Prapatan, Cikini, dan Salemba. Nomor dua, Pak Chris. Ini jalan keramat waktu zaman dulu, untuk yang mengenal Jakarta tentu akan lain sekali. Tidak mengherankan bahwa para mahasiswa yang kebanyakan datang dari luar Batavia, bahkan juga dari luar Pulau Jawa, banyak mencari tempat tinggal atau in the coast, di rumah-rumah warga di sekitar jalan-jalan itu. Rumah di Jalan Keramat Raya 106 merupakan rumah in the coast yang disukai. Pada tahun 1928, rumah di Jalan Keramat Raya itu tidak akan terlalu menarik perhatian orang karena tak tampak istimewa. Hampir semua rumah di daerah itu dikelilingi kebun yang hijau. Di beranda depan biasanya orang duduk di nuntah sore atau berkelakar. Di dalam terdapat ruang tamu, ruang makan, dan ruang keluarga. Kamar-kamar tidur terdapat di sebelah kiri dan kanannya. Dapur, kamar mandi, WC, dan kamar-kamar pembantu terdapat di belakang bangunan induk. Seringkali pemilik membangun pavilion dengan kamar mandi dan dapur tersendiri. Awalnya orang membangun pavilion seperti itu untuk tamu menginap. Tetapi kemudian untuk disewakan kepada orang yang belum menikah, warga kecil, atau mahasiswa. Saya masih menemukan foto rumah lain di Jalan Keramat yang kira-kira serupa dengan rumah nomor 106. Nomor 3, Pak Kris. Foto ini dapat memberikan sedikit gambaran mengenai suasana dan lingkungan rumah itu pada akhir tahun 1920-an. Tidak semua mahasiswa yang tinggal di Jalan Keramat 106 itu berasal dari keluarga berada. Untunglah sebagian besar menerima beasiswa dengan ikatan dinas. Uang itu cukup untuk membayar biaya indokos dengan makan, kira-kira sebanyak 7 holden 50 sen per bulan. Pada mulanya di rumah itu hanya indokos mahasiswa anggota Yong Yafa saja, jadi pemuda Jawa. Pada tahun 1927, rumah itu menjadi tempat pertemuan pemuda nasional. Silakan diganti, Mas Kris. Dari berbagai daerah. Gedung itu diberi nama Indonesia's Club Hebal atau Indonesia's Club House, Gedung Pertemuan Indonesia yang disingkat dengan IC. Sebetulnya pemerintah India-Belanda pada waktu itu tidak menyukai istilah Indonesia. Tetapi oleh mahasiswa yang tinggal di sana, nama itu ditulis dengan jelas di atas sebilah papan putih yang dipancang menantang di halaman depan. Di dalamnya terdapat ruang baca. Di sana juga tersedia meja bilyar untuk menghilangkan kebosanan belajar. Ruangan ini menjadi jantung rumah. Tempat para pemuda berkumpul, belajar bersama, dan berdiskusi politik. Di belakang rumah terdapat kamar-kamar kos. Muhammad Yamin, Amir Sarifuddin, Asa'at, Abu Hanifah, Akagani, F. Lumban Tobing, dan Mokoginta merupakan beberapa penghuni yang namanya tidak terdengar asing di telinga. Kelompok seni, langan siwo, dan kepanduan juga berlatih di sana. Makan malam selalu berjam-jam. Karena setelah makanan habis disantap, tak ada yang beranjak. Diskusi seru menggeser obrolan ringan. Lama-kelamaan yang berdiskusi tidak terbatas pada yang indokos saja. Dan karena pemuda-pemuda yang latihan kesenian dan kepanduan ikut menarik kursi mengitari meja makan. Seandainya meja makan itu masih ada, alangkah banyak yang dapat diceritakannya mengenai perdebatan dan seloroh anak-anak muda itu. Akhir Oktober 1928, diadakan tiga kali rapat umum pemuda. Yang pertama di Gedung Katolik Keyongelinga di Lapangan Banteng, tanggal 27 Oktober. Yang kedua di Oost Yava Bioskop di Medan Merdeka Utara, pagi-pagi tanggal 28 Oktober. Yang terakhir malam hari di Jalan Keramat Raya 106. Dalam ketiga rapat umum itu, selain para pemuda juga hadir halayak ramai, polisi, dan dinas intelijen Hidia Belanda. Pemuda yang hadir memang betul-betul muda. Muhammad Yamin baru setahun menjadi mahasiswa dan banyak yang lebih muda lagi. Pandu-pandu atau pramuka yang menjaga keamanan malam itu berumur di antara 11 dan 18 tahun. Dalam ketiga rapat umum, mengherankan sekali beberapa orang yang rupanya belum fasih berbahasa Indonesia. Mereka berpidato dalam bahasa Belanda karena harus diingat bahwa di perkuliahan sebetulnya dan dalam situasi interaksi resmi dengan Hindia Belanda, bahasa pengantan yang dipakai adalah bahasa Belanda. Jadi mereka berpidato dalam bahasa Belanda dan Muhammad Yamin menerjemahkannya. Namun rasa nasionalisme tetap mengebu-gebu. Mulanya kelompok kepanduan ingin berarak-arakan, tetapi kepolisian Hindia Belanda tidak mengizinkannya. Larangan menjengkelkan ini semakin meningkatkan solidaritas pemuda-pemuda itu. Ketika W.R. Supratman akhirnya mengalunkan lagu Indonesia Raya dengan violanya, tampak banyak mata berlinang di ruangan itu. Menjelang akhir acara, ketika sunario SH menyerukan para pemuda untuk menjadi penggerak persatuan Indonesia, Muhammad Yamin, sekretaris di acara itu, menyodorkan sehelai kertas kepada Sugondo Ketua Rapat. Saya punya rumusan resolusi yang elehan, bisiknya. Elehan itu ciamik, kira-kira bahasa Indonesia sekarang. Saya punya rumusan resolusi yang ciamik, kata Muhammad Yamin. Sugondo membacanya lalu memberi paraf setuju. Amir Sarifuddin membacanya dan juga memberi paraf setuju. Rumusan sederhana di kertas itu, Sumpah Pemuda, kemudian dibacakan dengan lantang. Kami putra-putri Indonesia mengaku, and the rest is history, kata orang yang tidak berbahasa Indonesia. Nah, pada tahun 1928, para pemuda dan pemudi di Kongres itu sudah menyebutkan Indonesia. Akan tetapi, barangkali pada saat itu, hampir semua orang baru berani mengangankan gagasan mengenai kemerdekaan dan negara Indonesia yang mandiri dan bebas merdeka dari penindasan penjajah. Akan tetapi, pada waktu Kongres itu, mereka sudah menjentikkan bara api yang diperlukan untuk mengobarkan semangat perjuangan kemerdekaan di kemudian hari. Yang berikutnya, Mas Chris, Sumpah Pemuda itu memberi kesadaran adanya identitas bersama sebagai satu bangsa yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi di tanah Indonesia. Satu bangsa yang memiliki bahasa persatuan bersama, bahasa Indonesia. Harus dibayangkan bahwa seperti yang tadi diceritakan oleh Ibu Melani, orang masih banyak sekali yang berbahasa daerah, ya seperti kita juga. Tetapi, bahasa daerah itu juga digunakan untuk interaksi formal di tingkat lokal. Nah, kembali ke pertanyaan saya di atas tadi. Apa sebenarnya makna Sumpah Pemuda untuk saya? Yang berikutnya, Mas Chris. Apa maknanya untuk saya yang tinggal jauh dari rahim Ibu Pertiwi? Yang penting untuk saya, sebetulnya bukan peristiwa sejarah diucapkannya Sumpah Pemuda itu sendiri. Bukan tanggal 28 Oktober yang penting. Bukan upacaranya, bukan nyanyi-nyanyi Indonesia rayanya, bukan segala seremonial yang dilakukan. Yang penting, yang bermakna bagi saya adalah inti Sumpah itu. Saya mengaku berbangsa Indonesia. Inilah yang membedakan saya dengan lian, dengan orang lain yang bukan bangsa Indonesia. Pengakuan itulah yang memberikan identitas hakiki kepada saya, seorang perempuan Indonesia yang tinggal di negeri orang. Tetapi bagaimana halnya dengan orang-orang lain yang berlatar belakang sama, yang tinggal di negeri ini atau di negeri lain di luar Indonesia. Bagaimana halnya orang seperti itu yang bukan lagi warga negara Indonesia. Bagaimana halnya bagi orang yang tercerabut dari tanah air, seperti para eksil dari Papua, eksil dan penyintas peristiwa September 1965. Apakah mereka juga masih berbangsa Indonesia? Tiba-tiba saya menyadari sesuatu. Ketika Kongres Pemuda Kedua itu diselenggarakan pada tahun 1928, ketika Sumpah Pemuda yang hebat ini diikrarkan dan lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan, tak seorang pun yang hadir dapat mengatakan bahwa dirinya adalah warga negara Indonesia. Tak seorang pun memiliki paspor Republik Indonesia karena semuanya tanpa kecuali merupakan warga kelas 2 Hindia Belanda. Sumpah pemuda di mata saya tidak berbicara mengenai kewarganegaraan, kebangsaan, keindonesiaan, identitas jati diri yang hakiki datang dari hati dan tidak dapat dipaksakan datang ataupun pergi karena ada atau tidak adanya secari kertas. slide yang terakhir, Mas Kris. Yang satu lagi. Terus, bukan, ya. Sebagai penutup dengan lantang dan tegas, saya katakan, saya putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Saya putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Saya putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saya berbangga hati mengikrarkannya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Frida. Tadi melihat paparan Bu Frida terbayang kita kembali suasana pada saat peristiwa tahun 1928. Suasana yang sangat berbeda sekali dengan kondisi saat ini. Dan juga apa makna Sumpah pemuda tersebut bagi kita semua. Khususnya bagi Bu Frida dan juga teman-teman yang memilih domisili di luar Indonesia atau di luar negeri. Berikutnya kita tiba ke paparan terakhir, narasumber terakhir, Ibu Yustina Ries Sunarti. Beliau pendiri sekolah Victory Plus, seorang motivator, berdedikasi dan berkomitmen kepada dunia pendidikan dengan keahlian di bidang komunikasi intrapersonal yang selalu konsisten, berusaha membuat perubahan di komunitasnya. Sekolah Victory Plus dimulai pada tahun 1998 pada saat beliau mendirikan Taman Balita Victory Montessori dan dilanjutkan sampai terakhir pada tahun 2009 beliau mendirikan SMA dan Victory Baby Gym. Jadi beliau sudah mendirikan mulai dari tingkat paling kecil anak-anak sampai ke SMA. beliau sudah berkecimpung di dunia pendidikan lebih dari 27 tahun, mengawali karirnya sebagai seorang guru bahasa Inggris, lulusan jurusan pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, memperoleh sertifikat lanjutan dalam pengajaran dan pembelajaran dari Yayasan Pendidikan Luhur di Jakarta. Sebagai seorang yang berkomitmen untuk menciptakan dunia yang lebih baik melalui pendidikan, Ibu Yustina memutuskan untuk mengimplementasikan kurikulum dari International Baccalaureate Organization, di mana saat ini Sekolah Victory Plus yang beliau dirikan merupakan satu-satunya sekolah satuan pendidikan kerjasama yang mengimplementasikan kurikulum International Baccalaureate tersebut dari tingkat Taman Balita sampai dengan program diploma. Hal ini merupakan wujud dari usaha beliau untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, Ibu Yustina juga aktif berpartisipasi sebagai pembicara dalam berbagai workshop dan seminar. Ibu Yustina, kami persilakan seperti dengan para narasumber yang lain waktu 15 menit. Silakan, Bu. Pak Ferry Iswandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Usman Sestiastu. Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan. Terima kasih untuk waktunya. Selamat sore di Indonesia. Selamat pagi di Belanda. Dan selamat siang di Rusia dan Belarus. di Moskow ya. Bagi Bapak Fikri Kasidi, salam hormat. Pak Al-Bushra Basrul, Pak Dekan Pak Adianus Wawrongtu, Bapak Aziz, Ibu Frida, dan juga Ibu Melani dan Ibu Indah tentunya. Terima kasih kami sudah diundang untuk ikut serta dalam men-sharingkan pengalaman saya sendiri pribadi. Dan saya tadi tertarik sekali dengan pertanyaan dari Ibu Melani yang mengatakan apa sih yang membuat orang di masa sekarang ini menjadi, merasa menjadi bangsa Indonesia. Nah, begitu membaca pertanyaan tadi dan mendengarkan jawaban-jawaban dari WA Group yang Ibu Melani tadi sampaikan, saya teringat akan masa kecil saya. Karena saya lahir di kota yang sangat kecil, mungkin tidak ada di dalam peta ya. Jadi kalau ditanya Ibu Yustin dari mana, asalnya saya akan jawab pasti dari Tegal. Padahal itu Tegal berkeringat, karena perlu perjalanan 8 km untuk menuju ke kota Tegal. Nah, saya dilahirkan di keluarga kecil, jadi keluarga yang merupakan salah satu minoritas di kawasan di mana saya tinggal. Nah, di sana saya bersekolah di sekolah negeri, dan di sana saya merasakan meskipun saya agak berbeda, karena dari penampilan mata segala macam berbeda, tapi mereka tetap teman-teman saya menganggap saya teman mereka. Nah, itu yang membuat saya merasa, saya merasa bagian dari mereka, dan merasa menjadi bagian dari Indonesia. Karena memang dari kecil, dari sejak lahir, saya berbeda di Indonesia. Lalu kemudian saya bersekolah sampai di SMA-nya di Tegal, saya sekolah di SD Negeri, SMP Katolik, lalu SMA Negeri, dan kemudian di Universitas Kristen. Nah, di Universitas inilah saya merasa menjadi salah satu bagian untuk mempromosikan Indonesia ke luar negeri. Karena pada saat itu saya terpilih menjadi salah satu peserta untuk pertukaran pelajar ke Jepang. Nah, di sinilah pertanyaan Ibu Melani sangat menyentuh saya nih. Waktu itu kami, kebetulan dari kota kecil, tidak pernah merambah yang namanya Bali, tidak pernah pergi yang namanya ke kota Kupang, tidak pernah ke Kudus, ke Semarang bahkan, itu kita jarang menjelajah ke tempat-tempat lain selain di kota kelahiran sendiri. Nah, disitulah saya merasa bahwa untuk merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia, dan berbahasa Indonesia, dan bertanah air Indonesia, itu kita juga perlu mempelajari lebih dalam lagi. Sehingga kita merasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini. Dan tadi juga dinyatakan bahwa pengalaman-pengalaman itu membuat kita merasa lebih meng-Indonesia. Pada saat saya ikut pertukaran pelajar, saya diwajibkan untuk mempelajari sejarah Indonesia, dan mempelajari tentang apa itu buru-budur, semua situs-situs kebudayaan yang kita akan kunjungi. Nah, disitulah saya merasa, wah, hebat sekali ya Indonesia. Meskipun berbeda-beda, kita bisa menjadi satu. Meskipun saya sendiri dari kecil berbahasa Tegal. Waktu saya SD, saya baru mempelajari bahasa Indonesia. Dan saya baru tahu, oh, bahasa Indonesia itu seperti ini. Karena di rumah sehari-harinya pakenya bahasa ngapak-ngapak bahasa Tegal. Oke, kita akan masuk ke slide saya. Nah, hal itulah yang membuat saya merasa mempunyai mimpi, bila nanti diizinkan untuk melakukan sesuatu, saya ingin sekali berkecimpung di dunia pendidikan. Oleh karena itu, saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, saya mempunyai mimpi untuk membuat better quality of education pada saat itu. Dan pada saat itu, 96, anak saya lahir. Dan waktu anak saya berusia 2 tahun, saya berpikir pendidikan seperti apa ya yang saya inginkan untuk anak-anak saya sendiri. Lalu, kami berdua dengan suami saya, memikirkan, oh, kalau kita bisa membuat satu sekolah yang bisa menyatukan semua kebudayaan Indonesia dan juga bisa menghadirkan orang-orang asing untuk masuk ke sekolah kami, maka kita akan menjadi Indonesia Mini dan menjadi melting pot untuk berbagai budaya. Oke, so, judul saya pada sore ini yaitu The Implementation of Unity in Diversity at Sekolah Victory Plus. Bagaimana mengimplementisikan keberagaman tapi kita menyatukannya di sekolah Victory Plus. Next slide. Kalau kita lihat populasi di Victory Plus, boleh ke slide selanjutnya, Bapak? Di Victory Plus sendiri, majoritasnya adalah murid dari Indonesia. Sebelumnya, Pak. Sebelumnya? Oke. Kita ada 912 murid dan sebagian besar memang dari Indonesia. Kita punya beberapa ekspatriat di sini. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Jodhania, ada yang dari Jepang, ada yang dari Australia, ada yang dari Korea, kebanyakan dari Korea. India, ada yang dari Belanda juga, ada yang dari Inggris, dan ini ada yang dari Amerika. Maaf, salah. Kemudian, populasi kami pun beragam juga dalam segi agama. Karena meskipun kami adalah salah satu sekolah yang mengimplementasikan International Baccalaureate Curriculum, kami juga menjunjung tinggi peraturan dari pemerintah bahwa satu sekolah itu harus mengajarkan pendidikan agama. Nah, di sini kami ada beberapa agama yang memang sudah diakui di Indonesia, yaitu agama Islam adalah yang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan yang lain-lain. Kita lihat di sini penyebarannya agak merata, dan kita pun juga mengakomodasi misalnya murid-murid asing yang kepercayaannya berbeda dengan yang ada di Indonesia. Sehingga kita mengakomodasi semuanya, dan yang paling penting adalah mengajarkan pada mereka bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Slide berikutnya. Nah, pada tahun 98 itu, kami mendirikan playgroup yang kita sebut Playgroup Victoria Montessori. Nah, waktu tahun 2001, kami sudah melangkah ke jenjang pendidikan di SD. Pada saat itu ada undang-undang, sistem pendidikan nasional. Nah, dari situlah kita merasa bertanggung jawab untuk mengemban apa yang ada di dalam sistem pendidikan nasional tersebut. Di situ dikatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan nilai kemajemukan bangsa, dan satu kesatuan dengan satu kesatuan yang sistemik, dengan sistem yang terbuka dan multi makna. Dari salah satu kutipan dari sistem pendidikan nasional itu, kami merasa bertanggung jawab untuk mengemban amanat tersebut. Sehingga sekolah kami, kita di sekolah kami, kita berusaha sedemikian rupa untuk memberikan pengenalan-pengenalan pada budaya-budaya dari berbagai macam tempat di Indonesia. Kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini kita juga mengajarkan pada anak-anak didik kita, bahwa meskipun kita berbeda-beda, kita adalah satu juga. Sehingga kita melakukan beberapa kegiatan di dalam satu tahun ajaran itu, ada kegiatan yang bisa mengapresiasi budaya-budaya lain. Kita biasanya skejulkan itu di bulan Oktober atau di saat kita mengadakan dekat-dekat Sumpah Pemuda ini. Nah, ini ada yang dari Batak, ada yang dari Bali, ada yang dari Jordania, ada yang dari Korea, ada yang dari China, ada yang dari Jepang, ada yang dari India. Semua bersatu dan saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling menerangkan, oh ini budaya kami seperti ini. dan kita juga saling belajar hal-hal yang baru. Next. Berikutnya. Dan dari kecil pun, dari usia mereka dini, kita juga kenalkan dengan budaya-budaya Indonesia. Seperti yang terlihat di gambar ini, kita akan perkenalkan tari tradisional. Tidak hanya tari modern atau tarian dari Korea atau boy band Korea, tetapi mereka juga belajar menari Bali, menari Jawa, menari Topeng, dan juga kita meng-invite atau mengundang para pelajar-pelajar asing. Nah, di sini kita lihat pelajar dari Herbe College dengan bekerja bersama Ibu Ines, Dikting Hipis Kugus, kita menghadakan pertukaran pelajar. Nah, pada saat pertukaran pelajar inilah, para pelajar kami pun merasa, para anak didik kami merasa, bahwa itulah salah satu kesempatan untuk mempromosikan budaya Indonesia. Seperti ada kutipan dari Bapak Nelson Mandela yang mengatakan bahwa pendidikan, seperti dari Pak Al-Busra mengatakan juga, bahwa pendidikan itu adalah hak bagi anak-anak. Oleh karena itu, semua anak pasti berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dan Bapak Nelson Mandela di sini mengatakan bahwa dengan pendidikan, itu adalah salah satu senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Nah, oleh karena itu, kami di sini berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membuat dunia lebih baik dengan memperkenalkan budaya-budaya yang baik pada anak-anak didik kita, mengenalkan kebiasaan-kebiasaan yang baik pada anak-anak didik kita, dan juga nasionalitas mereka. Next. Nah, ini salah satu kegiatan di mana para anak-anak didik kita saling mendukung dan saling menghormati agama mereka masing-masing. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang tahunan kita adakan, kita sebut religious activities, ada juga yang mingguan, dan ada juga yang kita lakukan setiap harinya. Next slide, please. Jadi, bila mereka beragama Islam, itu setiap harinya mereka wajib untuk mengikuti sholat juhur. Dan di TK dan SD, mereka ada pelajaran ikro atau membaca Al-Qur'an. Lalu, setiap hari Jumat, itu mereka juga wajib mengikuti sholat Jumat dan kita mengundang imam untuk sholat Jumat tersebut. Bagi yang beragama Katolik, kita juga mengakomodasi dan men-support mereka, meskipun kita bukan sekolah Katolik, bukan sekolah Islam, bukan sekolah Kristen, kita sekolah umum. Namun, kita berusaha yang terbaik untuk mendukung kerelijisan mereka, keagamaan mereka. sehingga kita mempersiapkan juga persiapan komuni pertama bagi anak-anak yang Katolik, persiapan sakramen penguatan bagi anak-anak yang Katolik, dan juga bagi yang agama Kristen juga. Kita mengadakan juga kebaktian untuk mereka, dan juga kita mengadakan religious camp yang biasanya kita lakukan setahun sekali dan mereka menginap. Nah, disanalah kesempatan untuk saling menghargai dan saling menghormati agama masing-masing. Nah, disini ada juga ada percakapan yang saya sangat tersentuh mendengar ucapan dari dua anak murid yang kebetulan ngobrol pada saat makan di kantin. Itu mereka mengatakan, oh, aku kuasa loh, dan kamu merayakan imlek, tapi kita bisa berteman. Nah, itu sangat menyentuh dan menyejukkan. Next. Saya juga sangat berterima kasih dengan Pak Jokowi dan juga Pak Nadiem Makarin bahwa dalam dua minggu yang lalu kami mendapatkan penjelasan yang terbaru tentang pendidikan Pancasila, di mana pendidikan Pancasila itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya menghafal saja, tetapi di Dinas Pendidikan sendiri sudah melakukan perbaikan-perbaikan untuk perubahan di kurikulum karakter building, di mana disebut profil pelajar Pancasila. Yang pertama, pasti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maesah dan berahlak mulia. Mereka mandiri, mereka bernalatristis, kreatif, berpotong royong, dan akhirnya menghargai kebinekaan global. Next. Nah, bila anak-anak sudah dari kecil, kita ajarkan bagaimana menghargai budaya-budaya lain dan juga bisa menghargai mereka sebagai satu bangsa yang unik, bangsa Indonesia, berbahasa Indonesia dan juga nasionalisme mereka tinggi, nanti mereka bisa diarahkan untuk menjadi global citizen. Bila kita menanamkan good character from early childhood, then they will be able to become global citizen who can help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. Jadi kita harapkan nanti generasi mendatang menjadi nasionalismejati dan juga bisa mengglobal dan menghargai keberbedaan sehingga mereka bisa melihat bahwa dalam perbedaan itu terdapat persamaan-persamaan and unity and diversity bisa terjadi dan berlangsung. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Yustina praktisi pendidikan kita. Tadi bagaimana Bu Yustina menggambarkan untuk mengimplementasikan BINIKA Tunggal IKA di sekolah beliau Sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab kami telah mengumpulkan beberapa pertanyaan untuk disebar kepada para narasumber. Sebelum itu kami mungkin ada baiknya kita berfoto bersama seluruh peserta dan narasumber. Mohon bantuannya kepada semua peserta hadirin untuk mengaktifkan videonya sehingga operator Pak Denny bisa men-screen capture kita semua. Silakan Pak Denny. Terima kasih Bo Yustin ada 4 layar disini saya akan nanti 4 kali. Yang pertama 1 2 3 Yang kemudian yang kedua yang bersiap 1 2 3 Kemudian yang ketiga bersiap 1 2 3 Yang terakhir satu lagi lagi 1 2 3 Baik sudah Pak Denny kami kembali Terima kasih Terima kasih Pak Denny Baik kita lanjutkan ke sesi berikutnya sesi tanya jawab Kami telah mengumpulkan beberapa pertanyaan dan kami pilih untuk disembar kepada narasumber Pertama dari K. Putri ditujukan kepada seluruh narasumber dengan jawaban yang singkat untuk pertanyaan dalam konteks sumpah pemuda apa pesan penting yang ingin para narasumber berikan kepada anak-anak muda Indonesia terutama pelajar Indonesia yang menampu pendidikan mereka di luar negeri untuk selalu menjunjung tinggi bangsa Indonesia di luar negeri dan kembali ke negara Indonesia untuk membuat negara kita Republik Indonesia semakin maju Selanjutnya pertanyaan kedua dari Fitri Suryani Arshad kepada Bu Melani apa yang harus kita lakukan untuk mengindonesiakan anak-anak kita terutama generasi Y dan Z generasi Y dan Z dimana mereka lebih mencintai kadang-kadang budaya Jepang misalnya atau Korea yang informasi budaya itu sudah membanjiri anak-anak kita sementara berikutnya Pak Suwarno kepada Pak Aziz menurut pengamatan saya pemberitaan media menurut pengamatan saya dan pemberitaan media generasi sekarang cenderung abai terhadap budaya tradisional dan menganggapnya kuno atau ketinggalan zaman atau pelaku budaya juga harus mengubah cara berbudaya misalnya kalau wayang dalamnya tidak terlalu banyak berhodbah atau ada improvisasi demikian untuk pertanyaan pertama kepada mungkin pertama Pak Dubosal Busra bisa menanggapinya silahkan Pak baik terima kasih kepada sahabat kita saya putri ya tadi Pak moderator mencet jawab sikat padat tepat gitu ya Mandean ya siapa maksudnya adalah involve but not dissolve apa artinya di dalam era globalisasi tadi saya belum menyapa Ibu Melani tadi juga menyebut mengenai globalisasi Ibu Melani Gudianta saya mau tapan sekarang karena saya baru terupdate ada beliau nah terkait dengan ini adalah involve but not dissolve globalisasi sekarang adalah sesuatu yang nggak bisa lagi kita menjauhkan diri apalagi memusuhinya justru sekarang kita harus memanfaatkan globalisasi itu sebagai kendaraan untuk kepentingan kemajuan bangsa dan negara kita jadi kita konektiviti antara bangsa Indonesia dengan luar negeri masyarakat manapun dan apapun jenis profesi disiplin imu atau pekerjaan kita kita tidak bisa membatasi diri atau anti globalisasi tetapi kita harus memanfaatkan globalisasi itu dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa negara tapi jangan lupa bahwa kita Indonesia mempunyai nilai-nilai luhur yang harus kita pertahankan harus kita teruskan dan harus kita kembangkan sehingga kita involve di dalam berbagai percaturan dan dinamika dunia baik di bidang politik ekonomi sosial budaya tetapi jangan tidak bisa keluar dari medan arena itu bahwa kita mempunyai nilai-nilai keindonesian tersebut demikian mas singkat padat saja terima kasih terima kasih Pak Dubes sangat singkat padat involve berikutnya Pak Aziz Nurwayudi silahkan Pak Pak Aziz terima kasih terima kasih Pak Ferry Pak Moderator terkait generasi muda yang cenderung abe terhadap budaya tradisional memang memang kita punya tanggung jawab untuk terus memperkenalkan budaya itu dan melestarikannya namun seperti yang kita ketahui bahwa budaya itu tidak statis budaya itu sangat dinamis disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada oleh karena itu tentu tugas kita ketika memperkenalkan budaya itu kita bisa sesuaikan dengan versi kekinian tanpa meninggalkan nilai-nilai keaslian budaya tradisional tersebut contoh misalnya di dalam menyampaikan tari-tarian tentu bisa sedikit ada versi saat ini versi kekiniannya bahkan ketika menampilkan wayang tentu wayangnya juga ada cerita-cerita yang menyinggung bagaimana situasi saat ini sehingga teman-teman yang mendengarkan bisa terlibat di dalam cerita-cerita tersebut jadi tetap saja anak muda menjadi bagian subyek dari budaya itu jangan sampai mereka hanya menjadi objek sehingga mereka kemudian abe dan bosan kemudian mereka tidak lakukan pengembangan-pengembangannya oleh karena itu memang perlu pada orang-orang yang tertentu yang sangat tertarik dengan pengembangan budaya diberi kesempatan untuk berkembang dan diberi bantuan sehingga mereka bisa menjadi aktor aktor di dalam pengembangan budaya jadi tetap saja kita lakukan pengembangan meski ada yang abe tetapi yang tidak abe kita beri kesempatan untuk terus mengembangkan yang abe kita gugah nuraninya untuk bisa berpartisipasi di dalam menjaga warisan budaya bangsa kita demikian secara singkat Pak Moderator terima kasih terima kasih Pak Aziz Bu Melani baik terima kasih dengan pertanyaan tadi pesan pada khususnya generasi muda khususnya para pelajar luar negeri pada pelajar di luar negeri yang pesannya adalah jadilah yang terbaik dari dirimu sendiri dengan menjadi yang terbaik dari dirinya dia akan mewakili Indonesia di mata dunia dan kenalilah dirimu siapa kamu dan banggalah pada dirimu sendiri sebetulnya itu saja dan nanti mereka akan menggalinya dan mereka pasti biasanya kalau di luar negeri justru merasa lebih Indonesia daripada ketika di Indonesia itu satu yang kedua saya menyambung Pak Aziz saya sangat setuju dengan nama yang dikatakan Pak Aziz kita berkomunikasi dengan generasi Y dan Z dengan cara mereka dan mengapa mereka lebih suka pada budaya-budaya lain kita tidak bisa menyalahkan mereka karena itulah yang diakrapinya itulah yang masuk dan kita tahu sepanjang sejarah Indonesia budaya-budaya luar itu selalu masuk dan kita tidak pernah kalah sebetulnya nah sekarang bagaimana seperti kata Pak Aziz tadi kita memberikan pengalaman kepada mereka yang menyenangkan untuk mengalami budaya kita nah saya punya teman-teman anak-anak muda juga ahli gamers misalnya mereka ahli membuat game kemudian mereka membuat game dengan pola seperti anime tidak lagi seperti zaman dulu ya zaman kita anime tetapi tokoh-tokohnya ada yang diambil dari mahabarata ada dari cerita panji gitu ya sehingga orang bisa bermain game tapi mengenali budaya Indonesia nah ini adalah satu cara-cara yang kreatif ya dan anak-anak muda itu juga cukup kreatif kalau kita beri masukan kita beri pengalaman mereka bisa seperti kata Pak Aziz tidak berhenti ya bahkan teman-teman yang tergila-gila pada cosplay misalnya ya menciptakan yang namanya pocong men misalnya itu kan kreatif sekali kalau di Jepang enggak ada pocong men mereka menciptakan bagaimana memberi pengalaman itu dengan bahasa mereka dan komunikatif menyenangkan saya kira itu adalah kunci pada generasi Y dan Z mereka adalah generasi yang sangat pintar kreatif kita percaya kalau mereka diberi makanan diberi cukup pengalaman seperti itu mereka bergembang dengan sangat baik dan mengembangkan budaya kita dengan sangat baik juga terima kasih baik terima kasih Bu Melani berikutnya tanggapan dari Bu Frida kepada mahasiswa Indonesia di luar negeri sebetulnya pertanyaan dari Kei ini untuk khusus untuk mahasiswa Indonesia di luar negeri tapi saya sebetulnya ingin bicara sebagai orang yang udah agak tua ingin bicara kepada bukan hanya Kei yang di luar negeri tetapi juga kepada justru mungkin kepada anak-anak muda yang ada di Indonesia yang sekarang yang mantan anak muda misalnya Bu Yustina yang dari Tegal dari desa kecil yang bahkan gak ada di peta itu yang yang saya pikir perlu di jadi perlu di dirankul jadi saya agak berbeda sudut pandang dari Pak Aziz dan Pak Busra dan Pak Ferry yang yang lebih global dan Mbak Melani juga sedikit Bu Yustina juga saya menyarankan untuk justru pulang kampung untuk yang di Indonesia maupun yang di luar negeri yang di orang kalau pulang kampung itu membawa oleh-oleh dan yang dibawa pulang itu adalah pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari Groningen dari Amerika dari Belarus dari dari mana saja itu dibawa pulang ke Indonesia disampaikan tetapi kalau sudah sampai di Indonesia jangan hanya sampai Jakarta karena Jakarta itu saya kira untuk sebagian besar orang bukan kampungnya bawa pulang lagi nyeberang laut naik bus naik kereta api jalan kaki turun gunung naik gunung ceritakan kepada orang di kampung apa yang pernah dialami di luar negeri itu dan ketika pulang lagi dari kampung ke negeri Belanda atau ke Jakarta atau kemana pun tempat kerjanya bawa oleh-oleh juga jadi yang ada di kampung itu mau gak diceritakan kepada saya atau kepada orang di kota atau kepada orang di negeri lain yang tidak tahu tentang low-tech paling enak di kampungmu dan cara bikinnya dan pakai kacang kacang tanah apa itu yang menarik untuk saya dan saya kira harus dihargai berbanggalah memiliki hal itu dan ini yang kebanggaan ini yang harus dipukuk tetapi satu lagi yang yang betul-betul untuk saya sangat yang membuat saya selalu teringat pada Sumpah Pemuda adalah ikrar yang ketiga kami putra-putri Indonesia bersumpah menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia yang baik dan benar jadi saya sering sekali melihat bahwa banyak sekali orang menyingkat-mingkat kata berbicara dengan bahasa daerah kejakartaan untuk situasi-situasi yang formal nah itu sebetulnya melanggar segala sesuatu yang di yang di yang diperjuangkan oleh nenek moyang kita pada tahun 1928 itu ingatlah bahasa Indonesia berbanggalah dan jadilah orang Indonesia udah terima kasih Bu Frida apa pesan-pesannya selanjutnya Bu Yustina silahkan Bu ada tanggapan sepertinya sudah disampaikan semua nih sudah lengkap semua mungkin saya hanya menambahkan kalau kebetulan anak-anak kami itu sekolahnya di luar negeri tapi yang pertama sudah selesai dan pulang kembali ke Indonesia dan bekerja di Indonesia jadi saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Bu Frida kalau kita keluar kita harus balik membawa oleh-oleh dan kalau kita dari Indonesia pun kita bawa oleh-oleh ke negara yang kita tuju jadi yang saya tegaskan di sini pada anak-anak yang masih menempuh pendidikan di luar negeri aktiflah di PPI dan ini sangat membantu sekali untuk mempromosikan Indonesia dan merasa bertanah air satu berbangsa satu dan berbahasa satu lalu kita menjadi seorang nasionalis yang sejati dan menjadi bagian dari masyarakat global tentunya seperti yang tadi Pak Involve but not resolved tadi yang itu Pak Busra jadi itu yang saya ingatkan pada anak-anak yang menempuh pendidikan di luar negeri aktif-aktiflah di PPI dan hidupkanlah PPI itu menjadi salah satu sarana untuk membuat Indonesia menjadi terkenal kebaikan-kebaikannya terima kasih Pak baik terima kasih Bu Inista tadi Bu Frida sempat menyinggung mengenai penggunaan bahasa Indonesia ini ada pertanyaan untuk Bu Frida Indonesia sering membahas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tapi tampaknya hanya saat bulan Sumpah Pemuda setelah itu no follow up bahkan penggunaan bahasa di berbagai media saja kurang bisa memberi contoh misalnya space untuk iklan kalimat tersebut ada di hidup kita sehari-hari ada harusnya kata-kata dalam iklan di papan iklan mengapa menggunakan space bakukah kata space dalam bahasa Indonesia ini adalah salah satu contoh saja pertanyaannya bagaimana pemerintah atau non-pemerintah bisa menjadi terdepan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar demikian Bu terima kasih terima kasih pertanyaannya sebetulnya apa saya kira itu mulainya dari dari kebanggaan kita sendiri ya dan sebetulnya saya juga tidak terlalu memandang jelek orang yang melakukan seperti itu tapi saya agak kasihan karena mereka rupanya memiliki kosa kata yang belum cukup bagus dan atau saya sendiri juga harus kerja keras ya maksudnya biasanya upload-upload sekarang mesti unduh-unduh gitu ya terus kadang-kadang yang mestinya saya upload-unggah gitu kan delete-delete ternyata lain lagi gitu bahasa Indonesia itu sangat sangat cepat berubah dan dan kenapa kalau ada sesuatu yang canggih dari hal lain kita bangga sekali menerapkannya tetapi hal yang canggih dari Indonesia sendiri dalam segi kebahasaan tidak kita tidak kita usahakan untuk diterapkan saya kira betul-betul ini kebanggaan terhadap bahasa Indonesia itu harus mulai dari diri sendiri tapi ini saya kira sama dengan bukan manusiawi sekali ya maksudnya orang Belanda juga sama mengharapkan segala sesuatu dari pemerintah gitu orang Indonesia juga mengharapkan segala sesuatu juga dari Indonesia oh ini bahasa bahasa daerah kita hampir punah nih pemerintah harus harus ngapain gitu supaya bahasa itu tidak punah oh ini apa yang Kristen gontok-gontokan dengan yang yang Islam wah menak kok gak turun gak turun tangan kenapa pemerintah gak turun tangan tetapi saya kira dalam dalam omelan-omelan seperti ini yang kita sering kita lupakan itu adalah bahwa yang melakukan itu adalah perorangan berarti yang mengambil keputusan untuk menjunjung tinggi bahasa atau tanah air atau bangsa atau kesatuan atau apa bukan pemerintah tetapi adalah hati nurani sendiri jadi makanya tadi saya katakan bahwa identitas hakiki jati diri seorang warga negara seorang yang berbangsa Indonesia itu datangnya dari hati bukan dari secari kertas yang dipenuhi dengan tanda tangan dengan kepala surat dari kantor ini itu dengan cap tok 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 tanda tangan dari segala macam instansi oh resmi saya kira tidak jadi mulailah menggali dari dalam diri sendiri dan dan saya saya sih sangat optimis bahwa orang kita itu kuat sekali menggali sanubari saya kira terima kasih Bu Frida kita hampir menuju ke akhir sesi kita mungkin satu pertanyaan lagi ke Bu Melani ada pertanyaan dari Pak Abraham apa hal sederhana yang dapat membangkitkan jiwa nasionalisme pemuda zaman sekarang silahkan Bu Melani hal sederhana adalah hal yang ada di sekitar kita sehari-hari bagaimana kita mengalami orang lain melihat orang lain sebagai sesama bangsa kita pengalaman mengalami itu sangat-sangat penting saya ingat itu inisiatif teman-teman di sebuah desa di Sakrang geneng di Manggelang mereka itu petani miskin banyak janda-janda dan penghasilannya sangat sederhana lalu mereka mencoba mengundang teman-teman dari Jakarta anak-anak di sekolah di Jakarta untuk datang ke tempat mereka dan tinggal bersama mengalami pengalaman mereka dan untuk itu mereka mencoba menggali lagi budaya mereka memperkuat diri nah ketika teman-teman ini datang akhirnya terjadi bonding atau satu persahabatan luar biasa antara anak-anak di kota itu dengan teman-teman yang di lain dan saling memahami nah ini dari suatu program yang di inisiasi oleh teman-teman di desa tapi pengalaman sehari-hari kita tinggal di rumah di kompleks pernahkah kita menyeberang ke kampung-kampung di sekitar kita perkenalan mengalami orang lain belajar dari orang lain saling mendengarkan saling sharing bercerita hal-hal sederhana di sekitar kita semuanya bisa kita manfaatkan untuk merasa diri kita menjadi satu bangsa empati perasaan mendengarkan dan menolong orang lain terutama di masa pandemi ini bagaimana kita mengulurkan tangan dan merasa sebagai saudara itu sangat membantu menjadi merasa diri berharga sebagai orang Indonesia terima kasih baik baik terima kasih pesan-pesannya baik Bapak Ibu sekalian para narasumber dan para peserta webinar kita kita telah sampai kepada akhir sesi kita sudah lebih sedikit waktunya dari yang kita alokasikan terima kasih partisipasi semua aktif pada webinar kita kali ini saya tidak berpretensi untuk mengambil kesimpulan karena saya yakin kita semua yang telah mendengarkan berbagai paparan dari semua narasumber dan diskusi kita dari pagi tadi punya kesimpulan masing-masing yang penting bahwa masing-masing individu kita harus menerjemahkan semangat Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dalam kehidupan kita sehari-hari sekali lagi kami mengucapkan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam acara kali ini selamat pagi selamat siang tetap salam sehat sampai ketemu dengan sesi webinar berikutnya selamat menikmati selamat menikmati